Hidup sendiri memang menyenangkan, sampai kamu kedatangan tamu. Nggak ada yang bisa diajak berbagi tugas bersih-bersih. Saat itulah mengetahui trik-trik yang berguna akan sangat penting, dan aku telah menyiapkan banyak hal untukmu. Kamu akan selesai dengan semua tugas-tugas yang membosankan sebelum kamu menyadarinya. Yuk kita mulai dari ruang tamu, tapi sebelum kamu mulai, kusarankan kamu membuat daftar lagu untuk membersihkan rumah. Bernyanyi sepuasnya dan menari mengikuti irama musik di sela-sela menyapu lantai, pasti akan membuat segalanya lebih menyenangkan. Setelah speaker mengalunkan lagu-lagu favoritmu, sekarang saatnya bekerja. Pertama-tama aku yakin, kamu pasti punya setidaknya satu atau dua cangkir kotor yang tergeletak di sekitarmu. Udahlah jangan malu, kita semua juga begitu. Jadi, mulailah dengan menyingkirkan semua itu dan apapun yang seharusnya nggak ada di ruang tamu. Hal ini akan memberimu ruang yang bersih untuk bekerja. Setelah merapikan ruangan selesai, saatnya untuk menyedot debu di lantai. Tapi gimana dengan sudut dan celah ruangan? Iya, penyedot debumu mungkin dilengkapi dengan berbagai macam alat tambahan, tapi ada beberapa ruangan yang sangat kecil dan sempit, sehingga sangat sulit untuk dijangkau dengan alat tersebut. Itulah sebabnya, kamu harus menggunakan gulungan tisu dapur. Kamu bisa menekan gulungan tisu ke ujung selang sebagian besar penyedot debu, kemudian kamu bisa membentuk kembali ujung lainnya, agar sesuai dengan berbagai ruangan, seperti rel jendela, rel pintu geser, dan chair rel molding. Jadi lain kali, jangan langsung membuangnya ke tempat sampah ya. Lantai dan karpet akhirnya bebas dari debu. Tapi selagi kamu melakukannya, gimana kalau kita menyingkirkan semua penyok furnitur di karpet dan mengembalikannya ke masa kejayaannya? Membersihkannya saja nggak cukup lho. Kita juga harus membuat tempat ini terlihat seperti di Pinterest dong. Bagaimanapun untuk melakukannya, kamu nggak perlu membeli alat pembersih karpet. Yang kamu butuhkan adalah es batu. Tergantung pada ukuran bekas furnitur, letakkan beberapa es batu di sana dan biarkan mencair semalaman. Di pagi hari kamu akan melihat, kemungkinan besar bekasnya nggak akan ada lagi. Tapi kalau kamu masih bisa melihat lekukannya, cobalah menepuk-nepuk karpet dengan garpu atau kartu kredit. Namun sebelum menggunakan trik ini, pastikan karpetmu dan bahan pembuatnya tahan terhadap genangan air. Kamu tentu nggak ingin merusak semuanya, kan? Es batu juga bisa menjadi solusi kalau ada permen karet yang menempel di sofa atau pakaianmu. Letakkan satu atau dua es batu di atas permen karet dan diamkan hingga terasa beku. Kemudian, ambil pisau mentega dan lepaskan dengan lembut tanpa meninggalkan sisa-sisa lengket. Yang berikut ini adalah untuk para pemilik anabul. Semoga kamu sudah mengenakan sarung tangan karet untuk melindungi kulitmu saat membersihkan. Kalau sudah, maka kamu bisa menggunakannya untuk menghilangkan bulu dan serat hewan peliharaan dari sofamu. Ada dua cara untuk melakukannya. Dengan mengenakan sarung tangan lateks, gosokkan tanganmu ke seluruh jog atau basahi sarung tangan dan usapkan ke permukaan sofa. Setelah mengetahui trik ini, kamu bisa membiarkan anjingmu melompat-lompat di sana dengan bebas. Sekarang, yuk ke dapur dan selesaikan mencuci tumpukan piring kotor di wastafel. Sepertinya piring-piring itu sudah di sana cukup lama ya, jadi akan butuh kekuatan otot untuk menggosok semua minyak dan kotoran dari sana. Nah, tapi bukan dengan trik ini. Jangan membuang ampas kopi ke tempat sampah setelah kamu selesai minum kopi di pagi hari. Bubu kopi sebenarnya bekerja sebagai bahan abrasif yang lembut yang membuatnya sempurna untuk menggosok panci dan wajan tanpa menggoresnya. Hal lain yang bisa kamu gunakan untuk tujuan yang sama adalah tas jaring. Kamu bisa membuat scrubber sendiri hanya dengan mengikat beberapa kantung tersebut. Berikan ciuman selamat tinggal pada kuman-kuman yang ada di spons bekas, nggak secara harfiah, karena itu akan menjijikan. Setelah mencuci piring, saatnya membersihkan wastafel nih. Aku punya alat yang akan membuat hal itu jauh lebih mudah. Sikat membersih elektrik dari Amazon ini adalah tentang efisiensi. Sikat ini punya empat kepala yang bisa diganti-ganti yang nggak hanya akan membuat wastafel, tapi juga seluruh dapur menjadi berkilau dan baru. Kepala sikat yang kecil dan pipi sangat cocok untuk menghilangkan noda air di dalam dan sekitar wastafel. Kepala yang besar sangat bagus untuk kompor, dan kamu bisa menjangkau sudut-sudut bagian dalam microwave dengan yang berbentuk kerucut. Yang membuatnya semakin berbeda dari sikat elektrik lainnya adalah sikat ini punya fungsi getar untuk area yang punya kotoran atau depu yang membandel. Jadi, lenganmu nggak akan pegal setelah pembersihan selesai. Dapur terlihat sempurna sekarang. Oke, waktunya membersihkan kamar mandi. Oh-oh, toiletnya mampet nih. Jangan panggil tukang ledeng dulu. Yang kamu butuhkan adalah sabun cuci piring dan air panas. Kamu ingin airnya sangat panas, tapi nggak sampai mendidih karena bisa membuat mangku kloset retak? Cara ini bukan untuk memperburu keadaan ya. Tuangkan setidaknya setengah cangkir sabun cuci piring ke dalam mangku kloset dan diamkan selama beberapa saat. Langkah terakhir, tuangkan satu galon air panas ke dalam kloset dengan hati-hati dan tunggu sekitar 15 menit hingga keajaibannya bekerja. Sabun cuci piring akan membantu melarutkan dan memecah apapun yang menyumbat kloset. Karena kamu sudah merawat kloset, gimana kalau kamu juga memastikan kloset nggak bocor? Kebocoran yang terjadi secara diam-diam dan perlahan akan menyebabkan banyak air terbuang setiap bulannya. Dan hal ini tentu akan sangat merugikan. Apa yang kamu butuhkan untuk mendeteksi apakah toiletmu bocor atau enggak? Sebenarnya bisa ditemukan di dapurmu lho. Maksudku adalah pewarna makanan. Angkat saja tutup tangki kloset dan tambahkan beberapa tetes pewarna ke dalam air. Setelah 15 menit, kembalilah dan periksa apakah ada air berwarna yang merembes dari tangki ke mangku. Lanjut ke menyikat bak mandi dan dinding. Tahu nggak, sikat spons ini akan membantumu menjaga tanganmu tetap bersih saat menggosok permukaan lho. Pegangannya yang ergonomis dan nggak licin akan membuatmu merasa aman dan nyaman saat menggenggamnya. Dan bagian terbaiknya, sikat ini bisa dicuci dan digunakan kembali. Jadi ini juga bagus untuk dompet. Kantong cucian kotormu di sana menarik perhatian kutuh. Terutama kaos di atas gunungan pakaian kotor itu. Ada noda minyak di atasnya. Noda itu dikenal sebagai salah satu yang paling sulit dihilangkan. Tapi aku punya trik nih untukmu. Cobalah untuk membersihkan noda dengan kapur sebelum mencucinya. Kamu tahu gimana para atlet angkat besi dan pesenam menggunakan bubuk kapur untuk menjaga tangan mereka yang berkeringat tetap kering? Prinsipnya sama nih. Bubuk kapur yang sangat mudah menyerap akan membantumu menghilangkan cipratan minyak serta bekas lipstick. Namun demikian, pastikan kamu menggunakan kapur tulis putih polos dan bukan kapur tulis yang mengandung lilin atau pewarna. Dan ini akan bekerja paling baik kalau kamu menangani noda berminyak segera setelah noda muncul. Setelah cuci yang dicuci dan dikeringkan, saatnya memasukkan semua pakaian bersih kembali ke dalam lemari. Oh, kamu meninggalkannya begitu saja di atas kursi karena lemarinya bau? Ya, aku bisa bantu nih. Yang kamu butuhkan untuk mengatasinya adalah sebuah stopless, sekantong beras, dan campuran minyak esensial favoritmu. Tuangkan 1-2 cangkir beras ke dalam stopless, tambahkan 10-20 tetes minyak esensial, tutup bagian atas stopless dengan kain yang dapat menyerap keringat dan kencangkan dengan karet gelang. Kemudian, kocok stopless untuk mendistribusikan minyak secara merata. Perangkap bau DIY-mu sudah siap dan ini akan bekerja dengan baik setidaknya selama 4-6 bulan. Tergantung pada jumlah kelembapan di dalam lemari atau ruangan kecil yang kamu gunakan.